oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan berbagi tutorial untuk kalian yang apabila mixer aslinya ini tidak terbaca usb nya ya ini ya contohnya ya, ini aku udah colokin ini usb nya, ini kan udah bawaannya dari kotaknya ini kita sudah colokin di belakang oke, kita sudah kita colokin ke komputer nah maka tampilannya akan seperti ini teman teman tampilannya seperti ini jadi dia bakal titik-titik kayak gini oke, setelah itu kita langsung pencet aja yang di belakangnya, yang merah ini nah belum ya, terus kita lepas langsung berubah menjadi pc nah setelah berubah menjadi pc maka di komputer tidak akan membaca dia akan membaca sebagai usbd paste yang udah multi-function gitu jadi dia nggak kebaca dan ini pun tidak akan ada di sini di bluetooth defense dan kita akan lanjutin kita langsung colokin aja kita sambut dengan mail to mail yaitu kita akan colok di depannya ini colokan di depannya sini ini ya yang ini menggunakan mail to mail jadi ini sama kabel kabelnya itu dua kabel mail to mail seperti ini ya teman teman ini oke kita colokin ke komputer satu dan kita colok lagi ke sini oke nah kalau sudah seperti ini maka keduanya ini akan berbenturan otomatis kita akan cabut dulu mikronya nah kenapa jadi mikronya dilepas karena ini tetap nggak kebaca nah setelah dia pindah ke sini maka di komputer akan terbaca oke kalian bisa langsung pilih sound disini ya pilih sound kalian lihat playback nah ini ada atau kalian langsung pilih disini di ujung kita pilih al setting dan ada device klik device nya dan ini dia nih ini jelly br21 oke setelah kita cabut coba kenapa bang nggak langsung aja nggak usah pakai mikro lagi oke kita cabut ini ya ini udah kita cabut otomatis disini hilang nah kita colok lagi ini kita colok lagi apabila dia langsung nah otomatis ininya akan titik-titik-titik tidak bakalan bisa diganti ke pc makanya kita membutuhkan mikronya tadi teman-teman kayak gitu jadi kita colokin lagi mikronya kesini agar dia menjadi pc karena ketika kita colok disini tombol ini otomatis tidak berfungsi lagi biar kalian ketak-ketak gitu ini nggak akan berubah jadi pc nah kecuali kita akan pakai mikro tadi kita masukin lagi mikronya mohon maaf ya kalau videonya agak bergoyang karena manual pakai tangan dipegangin oke ini kayak gini ini ya kita masukin kesini dan ini menyala terus kita pencet lagi di belakangnya seperti tadi nah jadi pc kalau yang kayak gini bisa di otomatik nih tuh bisa bisa dirubah tapi untuk pc-nya memang nggak kebaca kayak gini kalau udah dia ke pc otomatis langsung ada tulisan seperti itu makanya kita langsung sambut dengan kabel mail-to-mail nah kalau sudah mail-to-mail-nya kecuali kayak gini yang ininya tinggal dilepas kayak gitu dan sekarang kita lepas disini mail-to-mail-nya disini masih belum kebaca ketika kita udah lepas nah langsung kebaca dia oke terima kasih semuanya jangan lupa klik like subscribe dan juga komen kalian semoga bermanfaat see you next time bye bye